Intro Inilah kisah-kisah penuh inspirasi dari penjuru Indonesia yang kami rekam dan hantarkan di tengah ruang keluarga Indonesia. Halo Indonesia, apa kabar anda hari ini? Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi dari hari pertama masih memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan... Dengan tuntunan kebenaran, kebajikan, dan keindahan, kami menggali kisah kemanusiaan, mendengar lebih banyak, merekam lebih detail, memasuki ruang nurani. Kita konsisten mengusung visi kita jadi menjadi aliran jernih bagi masyarakat dan kita ingin menjadi sebuah stasiun televisi yang favorit bagi keluarga, ya. Selamat Ibu dan Ibu Tegar, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu dahulu, pimpinan tegak, otak-otak dan tegak sudah lama. Jangan cuma dengar-dengar komentar dari para dewan juri. Saya merasa senang sekali dengan kamu. Kamu punya power dari luarnya. Selamat pagi-pagi hadiah tersebut! Ini Putri Cintakasih. Kami rekam 9 tahun setelah jembatan ini berdiri. Putri beruntung tidak mengalami nasib seperti kakak-kakaknya yang harus bertaruh nyawa demi bersekolah. Kisah yang kami rekam pada 2007 ini menggetarkan hati banyak orang. Menggerakkan tangan untuk mengatasi kesulitan di wilayah ini. Dan saya juga tidak menyangka bahwa di daerah kami itu akan ada jembatan yang dikasih oleh Yayasan Buda Suci. Empat, tiga, dua, satu... Pada titik ini kami yakin, semangat dan inspirasi yang kami sebarkan akan menjadi jalan bagi kebaikan berikutnya. TITV bisa menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan yang kebajikan, kejujuran, yang merupakan tuntun-tuntunan bagi masyarakat kita. Daripada sekedar hanya hiburan. Ya, Pak Gersa, di tahun 2030, pendana Indonesia akan melalui bujang beristimulasi di mana akan banyak... Namun, mewartakan saja belum cukup. Kami juga ingin menjadi bagian cerita besar kemanusiaan itu sendiri. Meneladani kebajikan orang-orang yang pernah menjadi bagian perjalanan kami. Kami sadar, kata-kata saja tak berarti kalau kami tak pernah melakukannya. Bukan hal yang mudah, namun juga bukan hal yang mustahil. Tepuk tangan bukan tujuan kami. Terus sebarkan kebaikan, karena kebaikan itu... Menuju perubahan yang lebih baik, itulah yang tengah kami upayakan. Kami percaya pada kebaikan. Dan inilah yang akan terus kami sebarkan melalui layar kaca sebagai sumbangsi untuk manusiaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.